Pembesar merokatnya harga telur ayam membuat warga di Kabupaten Tangerang, Banten berburu telur pecah di peternakan yang harganya lebih murah. Telur-telur pecah ini jelas rawan terkontaminasi bakteri dan busuk. Warga di sekitar Kecamatan Cisau, Kabupaten Tangerang berbondong-bondong mendatangi sebuah peternakan ayam yang ada di sekitar permukiman warga. Mereka beramai-ramai membeli telur yang pecah dengan harga yang murah. Telur pecah dijual oleh pihak peternakan ayam seharga 19 ribu rupiah per kilogram. Padahal telur dalam kondisi tidak pecah dihargai 30 ribu rupiah per kilogram. Meski telur dengan cangkang sudah pecah rawan terkontaminasi bakteri dan membusuk, warga tetap membelinya dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Bu, berapa itu pecah, Bu? Kalau yang telur itu, Bu, berapa itu sekarang di pasar? Di mana? Yang utuh itu? Di pasar berapa itu sekarang? Barang, ada 29 ribu rupiah, ada yang jual 30 ribu rupiah. Terus ini, Bu? Kenapa, Bu beli itu retak, Bu? Tidak kebeli yang utuhnya. Oh, jadi terpasa, Bu beli ini, Bu, ya? Iya. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Betruti Videos dan juga nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.